Halo sahabat Mahfud Talib channel dimanapun berada kali ini seperti biasa ini saya mendapatkan sebuah pasien lagi ya guys TV merek politron ini ini keluarnya dari pasien tadi sebelum saya buka katanya enak-enak dinyalakan ya guys ya lagi orangnya itu lagi menonton TV kemudian tiba-tiba itu gambar langsung gelap-gelap gitu guys tapi suara masih keluar guys nah ini permasalahan seperti ini itu sering terjadi ya ini TV merek politron 32 in kalau masalah tb-tb-nya ya ini ya Nah seperti ini nah sebelum kita melangkah lebih jauh ini kan sudah sebelumnya ya katanya orangnya enak-enak dinyalakan tiba-tiba gambar langsung gelap guys tapi suara tetap nyala dan sebagai catatan ini backlitnya juga masih nyala nah pertama-tama yang harus kita siapkan atau yang kita lakukan setidaknya kita itu mengukur di sini nah mengukur di bagian tikonnya apakah tegangan sudah masuk misalnya itu VGH VGL atau AVDD atau apalah itu setidaknya itu kita cek sebagai bahan rujukan sebelum kita melangkah lebih jauh guys ya Nah kalau tidak usah saya ukur-ukur di sini guys ini juga ya sekalian pasti sudah juga sudah banyak yang paham kalau misalnya ini tegangan VGL VGH enggak keluar gitu biasanya sering terjadi pada kapasitor guys kapasitor yang kecil-kecil seperti ini seperti ini yang saya ada dengan ini sering konslet guys biasanya itu terletak dekat di di sini ya coba sebentar saya bagian tegangan yang masuk ya kayak saya biasanya itu tegangan yang masuk ke dalam tekon yaitu yang 12 volt yang di sini nah ini Hai nih guys nih sebentar ini ayah yang sebelah di sini biasanya ya Nah ini saya ayah fokuskan biasanya yang di sini itu 12 volt setidaknya sudah masuk kalau waktu pengecekan awal ya kalau VGH kita VGH sehingga keluar kita patut curigai kalau di kapasitor itu ada yang dosa ada yang konslet di sini jadi kita harus mengukur lebih detail ya guys ya misalnya menggunakan apometer ini yang tapi apometer yang harus normal ya guys kalau nggak normal ya jangan susah nanti soalnya kemudian minimal itu diukur menjadi dengan satu kali ini 10 kali juga bisa guys ini barangkali ada yang mengalami seperti ini dan hal yang pertama yang harus kita siapkan yaitu Pak setidaknya kita mempunyai ini kaca pembesar ini 6 kali guys kalau yang ini saya ingat gitu 3 kali ya dan ada lagi yang sebagai panduan yaitu nah yang ini 40 kali guys ini saya beli di online harus disiapkan karena jalurnya kan kecil-kecil ini saya 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 beri penjelasan yang saja barangkali yang sudah tahu biar menambah pengetahuan dan jangan diketahui aja karena aku juga masih pemula bagi yang pemula-pemula saja ini khususnya dan yang penting lagi ya guys ya kita harus sedia silat seperti ini guys kalau karakter ini terlalu terlalu besar guys nah di TV-let itu ada kan ada dua jalur antara ada jalur kanan jalur sinis dengan jalur gini jalan kanan dengan jalur kiri kalau hal-hal seperti ini kalau kalau sini ini lepas dari ini guys ya kita lepas dari kapasitor yang konslet kalau tegangan VGH VGL sudah keluar itu kan lepas dari situ kita gambarnya masih blank padahal baglet tetap nyala dan kita tidak usah berpikir jauh soalnya kalau mau mengganti ICG ini kan juga bisa rusak guys alat-alat seperti IC seperti ini ini juga bisa rusak ini juga bisa rusak ini juga bisa rusak setidaknya sebenarnya sebelum kita berangkat kesini kesini kan kita memeriksa jalur kanan dan jalur kiri jalur kiri guys nah apa yang dilakukan yang pertama-tama ya coba kita melakukan pemotongan saja entah itu dipotong yang jalur kanan atau jalur kiri tapi kalau saya itu sering sering melakukan pemotongan jalur itu yang lebih jalur kanan guys seperti ini ini kan kabel LDF nya guys ya seperti ini saya pilih yang jauh dari sini yang seperti ini berarti jalur kanan disini kalau di jalur kiri kan disini kan dekat dengan kabel sini ini tujuannya apa karena saya itu sering beranggapan dan sering berhasil ya kalau jalur kanan ini mengalami koslet otomatis gambar itu sudah terganggu guys makanya kalau saya itu melakukan pemotongan seperti ini sebelah kanan tapi sebelumnya itu sebelum melakukan pemotongan kita kerik pelan-pelan guys ya dan kalau saya melakukan pemotongan ya memakai jalur yang ini yang yang putih putih ini guys nah seperti ini setujuannya apa putih ini lebih ke sini sedikit tujuannya apa kalau ada melakukan kesalahan pemotongan itu gampang mengembalikannya guys kalau belum belum kita potong jalur yang di jalur hijau ini yang digerik nanti akan sulit mengembalikannya makanya ini ini tadi saya potong yang di sebelah sini nah ini ini ya mepet dengan jalur jalur tak besarkan guys ya kameranya nah Hai tar ini tak fokuskan Hai belakang sebelum bisa dipokuskan juga bisa dipokuskan ke kameranya HPnya ya bentar-bentar tak tarik ke belakang Aduh nggak bisa ini Aduh HPnya nggak bisa ke sini mau bisa difokuskan nah ini sebentar ya bentar sebentar bisa sebentar karena mungkin terlalu goyang saya ini nah Aduh nah nanti saya lampirkan dengan fotonya aja guys nanti saya besarkan ini tujuannya apa supaya saya itu sering melakukan yang sebelah situ dulu karena ya itu karena ini jalur misalnya itu bagian jalur ini sedikit lambat itu akan mengaku gambar nah ini saya potong mepet di sini guys tadi tapi sebelumnya ya saya kiri dengan silat yang ini pelan-pelan saja supaya tidak rusak kalau jalurnya nah ternyata waktu saya potong di sebelah kanan padahal biasanya itu cenderung berhasil di sebelah kanan ini ternyata gambar masih gelap akhirnya saya sambung ini guys susah sekali kalau menyambungnya kemudian akhirnya setelah saya tutup kemudian saya pindah ke sini guys ini untuk mempersingkat saja jadi enggak usah saya berikan dimuh langsung lah katakanlah itu tadi saya gambarkan saja cuma ya harus hati-hati terus berapa kabel yang saya potong ini bisa di semaja-semaja ini jalannya kameranya ini ngentep-ngentep ini jadi lupa tadi tapi yang saya potong biasanya jalur yang ganda-ganda saja dulu guys jalur yang ganda supaya supaya lebih mudah ini kalau nggak perlu biasanya jalur ganda kan ada tiga sampai empat guys ya ini saya potong berapa ya tadi coba saya saya masukkan kameranya bentar sebentar saya fokuskan nah itu seperti itu guys nanti di zoom aja ya ini nggak kelihatan jalan-jalan nanti tak lampirkan dengan dengan fotonya ya besar nah yang disini tadi yang saya lampirkan juga nanti nah ini cara memotongnya seperti tugas nah ini saya potong saya foto ya Nah setelah saya pindah yang saya melakukan pemotongan disini itu ternyata gambar sudah berhasil nah untuk tampilannya saya lihatkan sekarang guys ya ini pemotongan seperti ini kan ke masih kelihatan coba tak kandung dulu guys tak pindah dulu biar kelihatan jalurnya ini jadi sudah jatiner nah ini ini masih 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 pemotongan nih guys ya ini nggak karena nggak jelas nanti saya lampirkan fotonya ini saya foto lagi nah ini oke sekarang kita coba kita nyalakan tv-nya guys ini tanpa cedak ya ini saya nggak usah saya offkan kameranya jadi langsung aja ini saya colokkan nah ini aku langsung saya pasang nah ini nah ini kemudian saya masukkan listriknya guys ya oke ini sudah masuk ini dan ini lampu indikator sudah saya lepas kan lampu indikator ikut sama bodi jadi ini langsung saya tombol beberapa ini aja nah ini blacklightnya belum nyala nah ini blacklightnya sudah nyala kelihatan ya kita sudah putar tapi nanti ini gambarnya terbalik oh ini sudah keluar guys sudah kan berarti ini termasuk Alhamdulillah sukses guys guys ini oke sukses ya Alhamdulillah terima kasih gambarnya musik nggak papa kesini anak-anak untuk tutorial oke terima kasih oke terima kasih semoga banyak saya bahagikan ini dan bisa membantu bagi teman-teman yang membutuhkan ya terima kasih ya guys ini nggak usah saya tutup biar nggak terlalu lama durasinya oke terima kasih terima kasih semoga ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih